Sekali lagi kami sampaikan kesempatan yang baik ini silahkan dipergunakan semaksimal mungkin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan, salam sehat semuanya Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari seluruh pelosok negeri ini tentunya Semua jenjang dari mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK Dan juga Bapak Ibu yang mungkin sudah mendapatkan tugas sebagai Kepala Sekolah Yang saya hormati dan saya banggakan Yang saya hormati Narasumber disini hadir Pak Reja, Andrea Dan juga Pak Fajam Dianto Dan juga yang saya hormati Mas Peri Maulana Mbak Neneng, ada Mas Mark Kono Yang di Bukja PPG dalam jabatan Dan juga rekan-rekan Panitia, ada Mbak Vina Maisari, ada Mbak Imas Dan juga yang lainnya yang telah menyiapkan sarana pertemuan ini dengan baik Tentunya kita wajib panjatkan bersyukur, Allah Tuhan Yang Mekuasa Kita masih diberi nikmat sehat panjang umur Sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas dan kewajiban kita Dan salah satunya hadir dalam pertemuan siang hari ini Dalam rangka sosialisasi dan koordinasi terkait dengan seleksi administrasi calon PPG dalam jabatan tahun 2022 yang tahap kedua Bapak Ibu Guru yang saya hormati Tentunya kita tahu semua dan kita berharap semua Semua guru Semuanya profesional Sesuai yang diharapkan Sesuai yang diamanakan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen 14.2005 Dan juga peraturan turunannya Yang ada di PP 74 tahun 2008 Junto PP 19 tahun 2017 tentang guru Nah tentunya ada beberapa standar Bagi guru yang profesional Yang pertama terkait dengan standar kualifikasi akademiknya Yang minimal S1 atau D4 Lalu yang kedua Standar kompetensinya Yaitu memiliki kompetensi Baik kompetensi profesional, pedagogik, keperbadian, dan sosial Yang berikutnya tentunya ada bukti Bahwa yang bersangkutan telah memiliki legalitas Legalitas sertifikat pendidik Nah tentunya yang berikutnya lagi adalah standar dari beban kerjanya Nah Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemenuhan Dalam perolehan sertifikat pendidik Kita sudah berupaya dari mulai tahun 2006-2007 Dan seterusnya sampai saat ini tahun 2022 Nah di tahun 2022 memang kami untuk mengupdate data Kami lakukan secara bertahap Yang pertama sudah berjalan saat ini tes akademiknya Yang mana berjumlah 390-an ribu yang akan ikut tes akademik di tahap pertama Nah untuk yang update data Dan juga sekaligus kami mengupdate data dari Bapak Ibu Guru yang mendapat tugas sebagai kepala sekolah Kita berdua ini Dan berakhir update datanya di tanggal 20 Maret 2022 Itu terdapat atau terjaring 388.961 Sebenarnya disampaikan oleh Mas Ferry Nah dari jumlah yang ada itu tentunya Perlu ada kelengkapan administrasi yang harus Bapak Ibu penuhi Ada beberapa hal terkait dengan surat tugas, kualifikasi akademik Dan juga beberapa hal persyaratan yang ada Nah maksud kami melaksanakan kegiatan ini Bapak Ibu sekalian Yang pertama tentunya ada beberapa hal yang mungkin terkendala Bapak Ibu dalam memenuhkan dokumen administrasi maupun cara mengunggahnya Nah nanti dari Bapak Ibu narasumber kami dan juga rakan kami akan menjelaskan beberapa hal secara teknis secara gamblang nantinya Mohon dalam kesempatan ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya Sehingga saat nanti Bapak Ibu memenuhi dokumen administrasinya Dan juga mengunggah dokumennya yang dibutuhkan tidak mengalami kesulitan Tentunya dalam hal mengunggah Bapak Ibu bisa minta bantuan Kalaupun memang Bapak Ibu belum bisa Ada beberapa rekan kerja yang sejawat Atau mungkin putranya atau putrinya Atau mungkin suami atau istrinya Silahkan nunggu Supaya segera bisa memenuhi dokumen yang dibutuhkan Dan juga tentunya mengunggahnya dalam laman yang sudah disiapkan Yang berikutnya bagi sekalian Kami juga ingin menekankan bahwa inilah informasi resmi dari kami Dan kami mengantisipasi jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan Ada pihak-pihak yang menggunakan kesempatan dan sempitan Jadi mohon betul Bapak Ibu, Guru ini baru tahap seleksi administrasi Seandainya ada informasi dan sebagainya yang menjanjikan sesuatu Kalau itu tidak berasal dari laman resmi kami Melalui surat Atau informasi kami melalui benar seperti ini Jangan dianggap atau diapikan saja Bapak Ibu bisa sampaikan kami, bisa laporkan ke kami Nanti akan kami tindak lanjuti Nah ini sering terjadi di antara Bapak Ibu, Guru Sehingga akan mempergikan Baik dalam segi material maupun finansial khususnya Dan tentunya ini masih tahap awal Nanti Bapak Ibu setelah selesai dan dinyatakan lulus atau lolos seleksi administrasi Masih akan dilakukan tes akademik Masih panjang jalannya Jadi jangan sampai Bapak Ibu dengan imimis sesuatu dijanjikan lulus Padahal tahapnya masih panjang Dan belum tentu juga Nanti semua yang ada Sebalik lulus tentu semuanya akan tergotong di pilihkan di tahun 2022 Masih ada tahap-tahap di tahun dikurutnya Karena keterbatasan dari kuota yang ada Kira-kira seperti itu Nah untuk itu gunakan kesempatan ini Sekalian mohon dengan sangat Bisa diikuti Bisa dipahami Dan juga saatnya ada hal-hal yang memang belum jelas Silahkan Bapak Ibu Tanyakan klarifikasi saat ini Sehingga mendapatkan jawaban penjelasan yang clear dari Narasumber maupun rakan-rakan kami Dalam acara webinar saat ini Nah tentunya kami juga berharap Selama kita melaksanakan program ini Semuanya bisa berjalan dengan baik Sampai nantinya Bapak Ibu melaksanakan Tes akademik Sanelos dalam administrasinya Melaksanakan PPG-nya dalam jabatan Dan juga melaksanakan uji kompetensi akhirnya Tentunya kita berharap semuanya berjalan dengan baik Dan menghasilkan yang terbaik Kira-kira seperti itu Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian Sekali lagi kami sampaikan Kesempatan yang baik ini silahkan dipergunakan Semaksimal mungkin Hati-hati dengan informasi yang tidak bisa bertanggung jawabkan Dan seandainya ada hal-hal yang dirasa aneh Silahkan Bapak Ibu sampaikan ke kami Kami punya alaman resmi Dan juga punya juga health desk yang kami siapkan Untuk penatuan Bapak Ibu sekalian Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian Dengan mengucapi Bismillahirrahmanirrahim Kegiatan koordinasi dan sosialisasi Seleksi administrasi calon PPG dalam jabatan Tahap yang kedua tahun 2022 Dibuka secara resmi Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh